Intro Ya saudara untuk mengenalkan sekaligus mencintai binatang yang dilindungi ratusan anak-anak R.A. Mato Libul Ulum diajak berkunjung ke penangkaran rusa yang berada di desa Margo Raja Kudus yang di penangkaran diri terdapat seratusan rusa jenis timur yang lagi ada dilindungi pemerintah ratusan anak-anak R.A. Mato Libul Ulum tampak kriang gembira saat diajak berkunjung menuju penangkaran rusa di desa Margo Raja Kudus jika biasanya mereka hanya melihat rusa lewat buku gambar sekarang mereka bisa melihat secara langsung wujud asli binatang rusa yang langka tidak hanya itu anak-anak juga diajak berinteraksi secara langsung dengan hewan berkaki empat yang dikenal memiliki tanduk yang indah dengan cara memberi makan rusa tersebut dengan rumput dan denaunan menurut seseorang guru anak-anak sengaja diajak berkunjung ke penangkaran rusa ini dengan harapan mereka bisa melihat dan mengenal lebih dekat rusa yang termasuk dalam hewan yang langka dengan harapan mereka bisa menyayangi binatang terutama binatang yang dilindungi seperti rusa ini untuk anak-anak bisa mengenal rusa ini dengan baik bisa mencintai rusa yang termasuk hewan langka ini dan bisa memberi makan langsung kan dengan berinteraksi secara langsung anak-anak lebih mencintai lebih mengenal apa itu binatang yang namanya rusa ini di tempat penangkaran rusa milik salah seorang pengusaha di kudus ini sedikitnya terdapat 135 rusa jenis timur yang berasal dari Nusa Tenggara Tibur awalnya rusa-rusa ini berjumlah puluhan tapi sekarang sudah berkembang biak menjadi ratusan mulai ada rusa pada tahun 1995 waktu itu ada 5 ekor asalnya dari Nusa Tenggara Barat Mataram kemudian mulai dilegalkan sebagai sebuah penangkaran di tahun 2006 kemudian saat ini sudah mulai berkembang sampai dengan sejumlah 135 ekor penangkaran rusa ini rencananya akan dikembangkan menjadi agrowisata dengan harapan selain untuk pengembang biakat, nantinya juga bisa dijadikan edukasi bagi masyarakat tentang arti penting yang melindungi hewan yang sudah mulai lengkap tersebut Ya saudara, tidak hanya sebagai memproduksi kain batik saja Kabupaten Pekalengan juga merupakan daerah penghasil buah durian sejumlah kecamatan merupakan daerah penghasil durian lokal yang rasanya tidak kalah dengan durian impor yang bahkan Anda bisa makan durian dari pohonnya langsung maupun di lapak-lapak para pedagang Kira-kira seperti apa suasana desa ini dan saudara berikut ini liputannya untuk Anda Tercatat ada 3 kecamatan di Kabupaten Pekalengan yang merupakan daerah penghasil durian yaitu Doro, Karanganyar, dan Talun Kami akan mengajak Anda ke desa lemah emang kecamatan Doro yang letaknya 30 menit dari kota kabupaten Ketika memasuki kecamatan Doro, Anda akan disambut patung durian yang mencirikan bahwa daerah ini merupakan daerah penghasil buah durian itu Di sini Anda akan menemukan berjejar rapi para pedagang durian yang menyajakan bareng dagangannya Salah satunya di lapak milik bayi haki di desa lemah emang Penikmat durian bisa memilih langsung durian lokal yang sudah disediakan di lapangan milik bayi haki Pengunjung bisa mencicipi buah durian lokal yang diinginkan dan langsung memakannya jika sudah sesuai selera yang diinginkan Durian lokal lemah emang dikenal karena dagingnya tombol berwarna kuning dan putih bijinya yang kecil serta rasa manis bercampur pahit Selain bisa makan di lapak pedagang jika ada pengunjung yang ingin memetik langsung dari pohonnya para pedagang juga mengantar ke kebudnya Pembeli bisa memilih langsung jenis durian yang diinginkan seperti bawar asal Banyumas dan Musangging dari Malaysia Kita melihat di sini ada durian bawar, musangging, dan lokal Keputulah kita mencari durian yang langsung memetik dari kebudnya dengan Pak Bayi Haki yang punya kebudnya durian Alhamdulillah kita bisa menemukan satu durian yang matang kita buka di sini ternyata rasanya mantap Sering, kita sering di sini Biasanya sama keluarga Pedagang mengaku pada musim buah durian yang mulai bulan November tiap harinya bisa menghabiskan 2.000 putih Tentunya jumlah tersebut bertambah berkali lipat apabila musim liburan dan akhir pekan telah tiba Mereka yang datang rata-rata dari Pekalengan, Tegal, Cirebon, hingga Jawa Tibur Harga durian di sini bervariatif mulai dari 30.000 rupiah hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenis dan ukuran Untuk wilayah Pekalongan, khususnya Kesempatan Doro Sektor durian yang terkenal itu wilayah Pekalongan Untuk rasa, untuk buat kiriman-kiriman ke daerah bisa memenuhi syarat Desa Lema Abang dahulunya merupakan daerah penghasil pohon Sengon Namun seiring berjalannya waktu, warga mulai beralih menanam pohon durian karena dianggap bahasnya lebih menjanjikan Di Desa Lema Abang, total ada 1.000 hektare lahan yang ditarami pohon durian Alhamdulillah, durian Pekalongan, khususnya Doro Doro itu ya sebetulnya durian itu yang paling dibilang kata orang pendatang itu pada mencari itu ya lemah abang itu pusatnya yang durian yang paling enak paling bagus dan kebetulan di lemah abang sini itu banyak durian lokal dan ini baru-baruan ada durian unggulan yang namanya durian montong baur yang bibirnya berasal dari Banyu Mas Nah penasaran dengan rasa durian lokal dari Kabupaten Pekalongan yang bisa dimakan di lapak pedagang maupun langsung di bawah pohonnya? Kabupaten Pekalongan tidak hanya terkenal dengan produksi batiknya saja salah satu desa di Kecamatan Doro tepatnya di Desa Lemah Abang merupakan satu wilayah yang menghasilkan durian lokal terbaik dan durian lokal di Desa Lemah Abang ini seperti yang Anda lihat sodara dagingnya tebal, bijinya kecil, dan manisnya sungguh luar biasa dan jika Anda yang sedang melintas di jalur pantura maupun di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tidak ada salahnya mampir di Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro yang merupakan daerah penghasil durian Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah Terima kasih sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan Kami undur diri dan tetap saksikan serakian program berita di Kompas TV Nopedan Terpercaya Terima kasih telah menonton